Apakah kalian cukup usil buat mainin game ini? Selamat datang di Trollface Quest 3 Dimana kita akan diuji coba ke isengan kita Lihat tuh mukanya udah ngeselin banget Udah iseng banget mukanya Hah ngajak ribut lo, ngajak ribut lo Anjir suaranya kayak kuntilanak kecil Pitsen tiptank lagi Guys like video ini sekarang juga Satu like sama dengan satu kesabaran guys Dan boleh kalian pertimbangkan untuk subscribe Subscribe itu gratis kok Berikan penggeladaan krim tim Dan bersama kita akan melalui tes ke isengan ini Yo, hai kawan Bertemu lagi denganku, bikin krim Yuk kita langsung mulai aja gamenya Supaya dia berhenti ketawa Diem please Mimpi buruk gue Dan game kita diawali dengan sebuah cerita Orang yang pake kaos kaki di kepala I don't know itu apaan Mukanya kayak bawang Pasti dia wibu Oke keliatannya seseorang telah berhasil mencuri Trollalisa What? Seingetku Mona Lisa dah Mona Lisa aja mukanya iseng ya disini ya What? Emang tes ke isengan Kita harus iseng betul ini kayaknya Dan keliatannya ini kita kah? Pengen menikmati Trollalisa Tapi hilang lukisannya Aku marah Kita marah guys Muka kita marah banget Gak ada iseng-isengnya ya Girl Yuk langsung aja kita mulai gamenya guys Disini kita mulai dengan menaiki mobil Oh apakah kita akan mengejar malinya guys? Aku akan pergi Let's go Oh ya pasti aja ya tentunya Bahkan hidup ini aja iseng kepada kita Ini gimana cara lewatinnya woy? Kita naik mobil Terus rudalnya kita klik kah? Gak bisa Gagal Terus gimana? Apa yang harus kulakukan? Untuk mendapatkan sim Waktu itu gak ada tes mengemudi kayak gini Gak tiba-tiba naik mobil Terus rudal jatuh Gimana cara menghentikannya? Ah Kesel banget coy Hidup ini terlalu iseng untukku guys Apa yang harus kita lakukan guys? Disini ada selokan sih Kita bisa klik kah? Gak bisa diapapain coy Bahkan setelah kita melalui rudalnya Ada selokan yang menghalangi jalan kita Ini bener-bener hidup Gak pengen bikin kita lancar ya hidupnya Lucu hidup ini emang Ngisengin kita mulu men Usil betul Terus gimana nih cara kita melewati kusilan ini guys? What? Coba deh jalan dulu Gak bisa diperhentiin rudalnya Terus apa yang harus kulakukan? Kita perhentiin mobilnya Kalau rudal tidak bisa dibentikan Mobilnya yang kita perhentikan What? Ternyata solusinya selama ini ada di kita guys Kita tinggal berhentiin mobilnya Dan semuanya beres Terus gimana dengan selokan ini? Bisa digeser Oh my god Sekarang perjalanan kita lancar ya Untuk mengejar malingnya Agak lemot untuk mengejar maling itu wey Santai betul ya Kurasa beginilah kehidupan sehari-hari di depok ya guys ya Untuk mengejar maling pun nyantuy Anjay Oke level selanjutnya Click me Aku disuruh Click ini Yakin Apakah iya guys? Apakah iya? Apakah semudah itu? Oh iya Tentunya meledak ya Terus gimana? Click me Click me Oh Di atas kanan ini ada tulisan menu guys Dan kita bisa pencet Me-nya Me-me-me Of course Ya tentunya Tentunya guys Diketawain anjir Usil banget ini level Ah gak ada yang bener apa gitu Yaudah next level Apalagi nih Bagaimana cara kita membuat wanita di depan kita Tersepona sama kita guys Dengan sebuah apple yang kita miliki Apakah kita akan memamerkan Kekarnya apple kita? Gak gitu caranya Anjir Ini udah kita kasih apple loh Masih marah Serba salah kawan Emang cowok selalu salah di hadapan para cewek guys Di mata para cewek Kita tidak peka Iya mau mau apa sih cewek? Bibirmu doer juga Dia pengen apple kok Oh wait iPhone anjir Apple Apple Merik apple You know what Gimana kalau misalnya kita makan dulu apple ya Terus kita kayak baru kasih ke dia Gimana? Oke Mungkin kita bisa klik apple yang ada di dalam pikiran dia Yang ada di imajinasi dia Kayaknya enggak Begitu sulit Apa mau mau cewek? Jangan kode terus pusing gue Oh Lah itu bisa dimakan What? Tinggal mukbang Dan kita bisa kasih dia apple yang dimakan Oh Oke deh level selanjutnya guys Apalagi Yang menghalangi kita Yang menghalangi kita Hanyalah sebuah garis-garis disini guys Seperti labirin Masa sih semuda ini? Apa iya guys? Cuman semuda ini Untuk mencapai garis finishnya Kenapa berubah jadi troll? What happen? Wait Wait Ini kayak reverse gitu coy Kalau aku turunin kursor kita Dia naik Kalau kita naikin kursor kita Dia turun What? Oke ini agak menjebalkan Tapi kita harus berhati-hati Oke ini turun Berarti dia bakal naik Karena dia pengen ke kiri Kita mau saja ke kanan ya guys ya Nah ini yang begitu susah Kalau dia pengen ke kiri bawah Berarti kita ke kanan atas Kanan atas Oke Sekarang dia tinggal turun Kita berarti naik Gila ini yang disengin otaku ya guys ya Otaku pusing Teganya kamu game membuatku berpikir keras Oke deh next level Apalagi disini Oh disini ada tank Dan ada soldier Ada tentara ya guys ya Untuk melewati jembatan Ini Bentar dulu Gak gitu rencananya men Eh Kok jatuh gitu aja Jembatannya Hasil korupsi apa Kok pong anjir langsung jatuh Well kamu bisa berhenti dulu mungkin tanknya Jangan Jangan bergerak Stop Stop man Stop man No No Udah kalah sebelum pergi berperang ya guys ya Baru nyebrangin jembatan aja udah kalah perang What is this guys Gimana caranya kita memberhentikannya Huh Stop Stop Atau mungkin kita suruh dia Jalan Jalan Punya tank Malah jalan kaki Terus tanknya buat apa Tanknya buat apa guys Gak jelas banget sih Terus dia kalau misalnya jalan kaki gitu Mau pergi perang pake apa Gak ada senjata kita Yaudah lah next level Dan keliatannya di next level ini Kita ada di bawah air guys Wait Kita gak kehabisan napas apa disini Oh ya kan Kesedek ini Mati nih fix Yap Gelembung-gelembung dan Oksigen kita habis Napas bawa air sih ya Gimana Ini biasa ada sedotannya guys Buat kayak Napas ke atas gitu Tapi ini cuman kayak Lomba tahan napas literally Oke Mungkin kita bisa ambil kayak rumput lautnya disini Atau batu-batunya Astaga Ini POV banjir di Jakarta kah Wait tapi ini gimana ya caranya Eh Oh ya jelas Ini ada toilet ya guys Ada selokannya dibalik batu Selokannya terhambat batu guys Ternyata ini hanyalah gurun pasir ya guys Yang banjir gara-gara hujan Gara-gara selokannya terhambat sama batu Serah lu dah Imajinasinya di luar panas Anjir gak tau Udahlah kita langsung ke next level aja guys Dan disini ada koboy dong Yang nodong kita Jangan Jangan takap aku Aku hanya mencari Trollalisa disini Aku masih pengen hidup Aku belum kawin Oke kita bangun Duduk bangun Duduk bangun Begel gua Kita joget buat dia Siapa tau selera nih koboy adalah Stickmen joget Dan siapa tau setelah dia tergoda Dia akan membebaskan kita guys Lepaskan aku Malah ketawa lagi Gimana pas kita berdiri gimana Gimana Oh Kita kabur tinggal di drag aja Haha Wah dia masih ngejar Mampus Kesandung Dia kesandung coy Dia gak bisa macem-macem sama kita Kalau misalnya kita kabur Secara berlutut tadi I don't know Kita langsung ke level selanjutnya aja Karena koboy barusan itu Kalah iseng sama kita Oh Ini terlihat seperti Reka ulang dari kejadian Isaac Newton guys Penemu gravitasi Dia akan tidur Terus bakal ketiban Apple Hmm Haha Anjir jadi benjol begini coy Mendadak punya kutil Kutilnya agak panjang ya Ehm Terus gimana Kita suruh dia bangun dulu kah Wey bangun wey Apa kita goyangin dulu kayak Pohonnya Rumputnya Dia gak mau bangun guys I don't know Hmm Hmm Benjolnya juga gak bisa berguna apa-apa Udah kita klik juga ya guys ya Astaga Setidaknya setelah dia ketiban Apple Palanya jadi lebih lebar Siapa tau itu adalah bentuk Otaknya memanjang ya guys ya Makanya Ini tuh bukan benjol Tapi otaknya memanjang gitu loh Hahaha Oke gimana Kalau misalnya kita Spam Applenya Supaya dia Jatuhnya ke tempat lain No Oh Atau kita petik Applenya Nggak Hahaha Nggak juga ya Oh what the heck What the heck Membesar sendiri What What Logikanya gimana sumpah Oh iya aku lupa Aku lupa Ini kan game emang iseng ya Nggak perlu pake logika men Hahaha Ternyata kejadian Isaac Newton Sebenernya Pohon Applenya lebih besar Daripada yang kita kira ya guys ya Sampai dia ketiban sama Apple Hmm Dia tidak akan pernah melupakan Apple itu lagi ya guys ya Hahaha Dan disini ada gagak Dan ada pohon ya guys ya Yang begitu besar lubangnya Eh Apa itu Apa itu guys Kenapa matanya kena pedip Ah Gagak kamu nggak takut Ada stalker di dalam pohon ini Keluar kamu stalker Apa anjir Level barusan apa itu Oh ah Langsung next level aja ya guys ya Barusan level tidak terjelas guys Oke Ternyata level ini lebih Paling nggak jelas Hahaha Oke Kita lanjut lagi Mungkin kita bisa berhenti Dia lari Oh dia muter Dia muter Udah kah gitu aja Yang penting dia nggak boleh nabrak tembok Oke Aku menyelamatkan nyawanya Next Dan disini kita harus menelpon kah Oh kita bakal telpon si troll Supaya dia mengembalikan troll alisanya guys Tapi Nomor teleponnya Keliatannya bukan 3332211 guys Dicoret soalnya Hmm Atau mungkin Kita mesti tulis troll guys Disini Ini kan ada ABCDEFG nya ya guys ya Langsung aja kita mulai dengan Troll Berarti 18 Supaya dia T Terus untuk R itu Dia ada di 7 ini 1 2 3 Terus 6 Ini kan yang O Berarti 1 2 3 Terus LL Yang 5 1 2 3 4 5 6 Soalnya benar Kita telpon What Level failed Salah kah Hah Atau mungkin benar Kayak teori pertama kita guys Tapi sistemnya itu Nggak harus kayak penjat berkali-kali Jadi kayak ini T Ini R Ini O Ini LL Apakah benar Telepon gitu Ya benar aja ya Tentu aja Tentunya aja Iseng ya Kukira ini sistemnya kayak HP gitu loh HP jadul Ternyata enggak coy Dan si trollnya lagi sikat gigi Oke gak penting sih detail itu Tapi kita next level aja Dan disini kayak ada boneka Jepang gitu Dibuka ada lagi Dibuka ada lagi Ah dibuka ada terus Dan ada ee Guys Kenapa dapetnya ee Terus gimana Kita unboxingnya gimana Kalau gitu Gila Ternyata Di dalam Kepribadian orang guys Ada orang lagi Dan di dalam Kepribadian orang Ada orang lagi Dan di dalam orang Ada orang Tapi inti terdalam Dari orang-orang Adalah Eee Guys What is this Kita harus ngapain sih Kita harus mengeklik Sesuatu kah disini I don't know Kenapa kita harus melihat Banyak orang-orang Yang di unboxing guys Disini Kenapa kita harus Men-unboxing semuanya Yang ada disini guys ya Atau mungkin kita Unboxing lagi Eee nya Gak bisa Kita harus ngapain Tutup lagi Tutup lagi Maybe Gak bisa kita tutup lagi Tutup lagi Tutup lagi Kita gak bisa tutup coy Tapi ini kalau dilihat-lihat Keliatannya ini kayak Bapaknya Ini emaknya Ini kakaknya Ini adeknya Dan ini tayinya Sumpah ini Gimana sih Di dalam orang Ada orang Ada orang Eh bentar Ini apa nih Kecil gini coy Ada partikel kecil gini Ini apaan What Gak sumpah ini ada sesuatu loh disini Aku gak Aku Aku gak gila kan What Atau mungkin harus dari awal Nah kan Bener aja itu Layan rambut si troll coy Sembunyi Sembunyi bisa-bisanya Tapi tentunya Dia tidak bisa kabur Dari pandangan Biken Karim Dari pandangan kita guys Mata kita terlalu tajam Seperti mata elang Langsung aja kita ke next level Mana lagi yang bisa Ngisengin gue Luma Julu Disini ada tumbuhan ya Mungkin kita bisa siram Supaya dia tumbuh Dan kita bunuh Supaya dia mati Salah kah Oke Kita bakal suruh dia tumbuh terus Sampai berbunga maybe Aha Tumbuh lagi Dan layu What Oke berarti satu kali Dua kali Dan terakhir kita Bunuh kah pake racun ini Nah jadi troll dia guys Bunga ini tumbuh Dengan salah pergaulannya guys ya Aku gagal menjadi orang tua bunga Dia menjadi seorang troll guys Menjadi orang yang sangat iseng dan usil Tidak Oke deh next level Dan disini ada pohon Yang sangat senyum Dan ketawa sangat iseng coy Kita tebang aja guys Tebang tebang Kita kasih tau dia Wey Jatoh sih jatoh ya Tapi gak nimpah kita juga coy Gimana caranya Oh kita suruh dia pergi Kita suruh dia pergi aja Daripada kita Tebang dia ya guys ya Well jujur aja Pohon itu terlihat family friendly Dia terlihat bersahabat ya guys ya Tidak menyerang kita guys Jadi ya Tidak masalah aku rasa Oke deh kita langsung next level aja Dan di level 15 ini Ada troll emas Troll yang dilapisi emas What Keren banget coy Dan disini juga ada kayak Tekonya Aladin Bukan gitu ya caranya ya Terus apa yang harus kita lakukan Oh kita buka otaknya coy Kita setting kah mesinnya Berputar Ayo bekerja lebih kuat Dasar lemot Ini gimana caranya ya guys ya Apakah kita kayak klik tekonya No Bukan Matanya Matanya bisa kita gerakin sih guys Hidungnya giginya Apakah ada tuas-tuas lainnya Yang bisa kita gerakin lagi guys disini Mungkin sesuatu yang tersembunyi Pilingku yang penting ini bisa diputer terus aja gak sih Ya diputer aja terus guys Supaya otaknya bekerja gitu loh Ayo bekerjalah Troll Bekerjalah otakmu Pasti kalau bisa Pasti kalau bisa hidup Selama ini berputar Seharusnya mesinnya jalan gak sih guys Entahlah Ini aku yang salah Atau gimana sih Ayo dong Oh kita puter gini kah Oh kita puter coy Kita puter Bukan di klik doang Kita juga puterin gitu loh Sejalur Ah gitu 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 Oke oke Masuk akal Cukup masuk akal kali ini Oke deh next level lagi Dan disini garis finishnya kah Level terakhir kah Ayo Eh jangan mundur Jangan mundur Maju woy Aku pengen tamatin game ini Jangan mundur Stop Jangan halangi mimpiku untuk finish disini Kita yang tarik garis finishnya Matt Gak usah dia yang dateng Kita yang nyamperin garis finishnya Gila Inilah gambaran nyata Kalau misalnya rejeki Nyamperin kita ya guys ya Oke deh next level Dan di level 17 ini Apa nih guys Ada roda lagi Kita puterin lagi kah No Aku gak tau Apa yang harus gue lakukan Dengan roda yang tidak simetris ini guys What happen is this Oke mungkin ada bata Yang bisa klik tak klik Betul Ada M Terus apa lagi Mungkin batanya kita klik satu-satu lagi ya Apa maksud dari kode M guys M M B What Dump Dump Kita dibilang dump Kita dibilang bodoh guys What Oh Oh ada nih I'm done manjir Aku bodoh Beran dikatain bodoh kita Oke next level Oh Ini kita keliatannya terdampar Di sebuah pantai ya guys ya Dan ada monster yang sangat iseng Ketawa mulu Kita jatuhin kali ya Mampus Mampus Dan Wah Kaget ya Kabur Kabur Lobster apa yang segede ini Itu lobster atau kepiting sih Entahlah Dia terlihat iseng intinya Next level guys Dan di level 19 ini Ada TV dong Oke Ini Berapa level lagi yang ngomong-ngomong Kukira tadi yang ada garis finishnya itu Adalah level terakhir dari game ini guys Oke Yang penting kita ikutin aja Pencet tombol-tombol ini yang dilingkarin Pop 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 Ini aku gak dibodohin kan Failed Kenapa malah gagal Coba ya Kita yang iseng Gimana kalau kita yang iseng Dia suruh pencet yang ini Kita pencet yang bawah Gimana Pastinya tentunya Tes ke iseng kan pasti Solusinya iseng juga Anjir Kenapa gak kepikiran Bodo amat dah Suka-suka yang bikin game ya guys ya Apa ini Disuruh cari 5 perbedaan Ini dia Trolalisa nya coy Ini malingnya ya Kita suruh cari Trolalisa yang sebenarnya kah Apa perbedaannya Muka lu kah Muka lu beda Jari lu I don't know Kita disuruh Kayak 5 perbedaan Cari 5 perbedaan Oh Oke Masih ada 5 Pertama itu Tanduk tentunya Dan gigi Trolalisa gak ompong ya Tolong Matanya juga gak juling Kayak gini Terus dia gak Minum-minuman Trolalisa gak senakal Lu ya Terus apalagi nih guys Kita masih kurang Satu perbedaan lagi Dimana perbedaannya Hmm Aku tidak melihat Ada perbedaan sih disini Mungkin Di bingkainya Karena gak mungkin ya guys ya Ini bener-bener disuruh cari 5 perbedaan Gitu aja Ini pasti ada unsur Keisengannya ya guys ya Jadi Kita spam klik aja Gimana Aha Aku udah duga ya What the heck Perbedaan apa itu coy Kecil banget men What What anjir Satu pixel Perbedaannya Dan pixel itu adalah Troll yang ketawa juga ya Ha Well apakah aku udah cukup iseng Atau gak guys Aku rasa udah ya Tapi tetap aja game ini Menyebalkan Oke deh kawan Kalau kita sampai sini dulu ya Kita memainkan Troll face quest ketiga So boleh kali-kawan Tinggalkan like di video ini Dan boleh kali-kawan share video ini Dan yang belum subscribe Boleh kali-kawan subscribe-nya So aku bikin krim Thank you watching See you next time Goodbye Bye